Kalau enggak ikhlas-ikhlas amat, kalau enggak yakin-yakin amat, mikir-mikir bro, jangan dipasang di badannya. Di antara bentuk makar dan tipu daya Allah adalah istidraj. Ketika seorang hamba diulur dengan kenyamatan-kenyamatan dan kekayaan-kekayaan, dibuat dia yakin bahwasanya ini bentuk kecintaan Allah kepadanya. Padahal bukan, Allah lagi mau membuat dia, mengulur dia untuk semakin tersesat di atas kesesatannya, sehingga nanti azab yang Allah telah persiapkan untuk dia, dia sudah layak menerimanya. Tuh, itu tipu daya syadid. Demikian di antara tipu daya Allah, apa? Tawliyah man ya tawalla. Dipalingkannya orang-orang yang berpaling dari jalannya sunnah Rasul SAW. Allah ancamkan mereka kan, yang berpaling dari jalannya Rasul dan para orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Yang ini para salafusaleh, para sahabat. Ya kan? Barang siapa yang menentang Rasul. Setelah jelas datang baginya petunjuk. Kemudian dia ikuti jalan lain. Selain jalannya orang-orang yang beriman, yang beriman bersama Rasul, para sahabat. Jalannya salafusaleh. Orang demikian kami hukum. Kami palingkan ia ke arah ia berpaling. Ya ini, kami buat dia, kata Ibn Kathir rahimahullah. Kami akan hiasi baginya kesesatan-kesesatannya. Sehingga ini terasa memuaskan buat dia di atas kesesatan ini. Semakin yakin dia di atas kesesatannya. Tuh, itu bentuk tipu daya Allah. Sehingga layak nanti Allah SWT azab dan hukum hamba ini dengan amalan yang telah dilakukannya. Karena hakikatnya, Allah tidak mengazab hamba dengan takdir. Awas. Allah mentakdirkan azab gak? Iya, apa yang Allah gak takdirkan. Tapi Allah tidaklah mengazab hamba dengan takdirnya. Tapi mengazab hamba karena amalannya tersebut. Noh, dibikin dia untuk mengamalkan sebuah amalan yang layak dia untuk diberikan takdir azab. Noh. Tidakkah kita lihat seseorang di atas kesesatan, begitu yakin dia di atas kesesatan, sampai titik berani meledakan dirinya. Buang, tuh. Kalau gak ikhlas-ikhlas amat, bro. Kalau gak yakin-yakin amat, mikir-mikir, bro. Jangwe, noh, dipasang di badannya. Iya gak? Kalau gak ucusnya berantakan, loh ucus. Hah? Jangwe, noh, pasang. C4. Iya gak? Dipasang, noh, di badannya. Kalau gak yakin-yakin amat, dia di atas apa yang dia yakini. Mikir-mikir gak? Kok bisa dia sampai seyakin itu? Iya, Allah palingkan hatinya itu dia. Tau liyat men tawullah. Dipalingkan mereka yang berpaling dari jalannya Allah. Ya. Ayau. Kyrio-mikir gak ya. Pipa.